Halo Sobat Anime, di video kali ini Betuang Nime akan membahas pembahasan dan maci volume 16 part 3 yang berisi Sir meminta izin Freya, serta Hedin mengancam akan menghancurkan Hestia Familia Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian Sebagai info, karena like novel dan maci volume 16 masih berupa terjemahan dari fanfiction Maka dari itu, mohon dimaklumi bila ada kesalahan-kesalahan terkait dengan pokok pembahasan cerita Lanjutkan pembahasan spoiler dan maci volume 16 part 2 sebelumnya Sebagai refresh, setelah Otar dan seluruh anggota elit Freya Familia mengelar rapat yang membahas tentang rencana Sir mengajak Bell sebagai teman kencannya Di sisi lain, Sir memulai tindakannya dengan menemui Dewi Freya di ruangan tempat Dewi Freya berada Setibanya di sana, Sir lalu memulai percakapan dengan Dewi Freya Sir berkata, akhir-akhir ini Sir mulai memiliki perasaan kepada Bell Kranel Lihat Freya tidak merespon pernyataan itu, Sir lalu bertanya kepada Freya Apakah dia diperbolehkan mengajak Bell untuk menjadi pasangan kencansir selama perayaan festival Dewi? Di dalam hati, Sir berpikir apakah Freya telah menyadari rencana pengkhianatan yang telah direncanakan Sir atau tidak Akan tetapi, Sir telah membulatkan tekadnya Apapun yang terjadi, dia akan memastikan rencananya berjalan dengan lancar Tak diduga, Dewi Freya menyetujui permintaan Sir tentang acara kencansir dengan Bell pada hari festival perayaan Dewi Akan tetapi, Freya memberi satu syarat kepada Sir Yang mana, jika Bell melihat ke arahnya dan menyadari kebohongan Sir Bila syarat itu dilanggar, maka sebagai hukumannya, Sir dilarang untuk mendekati atau mengembangkan perasaannya kepada Bell Kranel Menyetujui syarat tersebut, Sir lalu meminta izin meninggalkan ruangan Freya Freya kemudian mendoakan keberuntungan Sir selama acara kencansir tersebut Beberapa waktu kemudian, setelah Bell membaca surat cinta Sir yang diantarkan oleh Helun Bell lalu berencana untuk bertemu dengan Sir untuk mengkonfirmasi apa tujuan Sir Akan tetapi, dalam perjalanan Bell menuju Cafe Mia, Bell dicegat oleh salah satu anggota Freya Familia yang bernama Hedin Selan Hedin dengan segera membawa paksa Bell ke sebuah lorong kosong Tak mengerti situasi yang dia hadapi, Bell mengetahui Hedin adalah salah satu anggota elit Freya Familia Bell kemudian bertanya kepada Hedin apa yang dia inginkan darinya Sambil mengorek informasi tentang apa hubungan yang dimiliki Sir dengan Freya Familia Hedin dengan santai menanggapi pertanyaan Bell dengan menjawab untuk apa Bell menanyakan hal seperti itu Hedin melanjutkan jawabannya sambil bertanya kepada Bell Apa yang akan Bell lakukan seandainya memang benar Sir memiliki koneksi dengan Freya Familia Hedin dengan emosi bertanya apakah hal itu akan membuat Bell mengubah pandangannya kepada Sir Dengan segera, Bell menjawab bahwa dia tidak akan mengubah penilaiannya kepada Sir Mendengar jawaban Bell, ekspresi Hedin lalu berubah menjadi senang Tak lama kemudian, Hedin memaksa Bell untuk mengikutinya Yang akhirnya, Hedin dan Bell sampai di sebuah cafe tak jauh dari kantor guild dan memulai pembicaraan mereka di sana Hedin lalu mulai membahas tentang permintaan Sir yang mengajak Bell sebagai teman kencannya Namun, Bell berkata kepada Hedin bahwa saat ini Bell masih belum memikirkan untuk menerima atau tidak ajakan kencan dari Sir Melihat keraguan pada jawaban Bell, Hedin lalu mengancam Bell bila Bell tidak menerima permintaan kencan itu Hedin akan menghancurkan Hestia Familia sebagai akibat penolakan Bell atas ajakan kencan Sir Berasa tertekan, Bell lalu memberitahu Hedin bahwa Bell sudah mempunyai orang yang dia cintai yaitu Ais Akan tetapi, Hedin menolak mendengar penjelasan Bell Hedin segera berkata bahwa keinginan Sir setara dengan keinginan para dewa dan dewi Oleh karena itu, Bell tidak berhak menolak permintaan kencan dari Sir Tak bisa melawan argumen Hedin, Bell lalu terpaksa meneruti ancaman Hedin untuk melindungi seluruh anggota Hestia Familia Perbincangan Bell dan Hedin terus berlanjut Setelah mengamati perilaku Bell, Hedin menilai sikap Bell masih belum pantas untuk mendampingi Sir Hedin kemudian memaksa Bell untuk menerima pelatihan yang diajarkan Hedin selama lima hari ke depan Beberapa hari telah berlalu setelah Bell menerima pelatihan sikap dari Hedin Sementara itu, di markas Hestia Familia, seluruh anggota Familia mengkhawatirkan tentang apa yang tengah dihadapi oleh Bell Karena selama berhari-hari, Bell tidak pulang ke markas Haruhime bahkan berinisiatif meminta bantuan Aisyah untuk mencari keberadaan Bell Di saat Hestia dan Lily saling mengutarakan kekhawatiran mereka Tiba-tiba Mikoto dengan tergesa-gesa masuk ke dalam ruang pertemuan Familia Sambil menyerahkan sepucuk surat yang tertulis pengirimnya adalah Bell Franel Di dalam surat itu terlihat Bell menulis surat itu dalam kondisi tertekan Bell berpesan melalui surat itu bahwa dia akan menerima ajakan kencan dari Sir Akan tetapi di bawah surat itu tertulis pesan tersembunyi yang bertuliskan tolong selamatkan saya Menyadari pesan tersembunyi dari Bell, seluruh anggota Hestia Familia lalu bertanya-tanya tentang apa yang sedang Bell alami saat ini Hestia kemudian berinisiatif untuk meminta bantuan pada Dewa Miah dan Dewa Takemikazuchi untuk membantu mereka mencari keberadaan Bell Beralih adegan setelah dua hari penuh Hedin mengajarkan kepada Bell tentang bagaimana sikap yang benar untuk membuat hati Sir senang selama acara kencan mereka Hedin lalu melanjutkan latihan berikutnya yang akan dilakukan di dalam dunjeon Hedin dengan tegas menyeret Bell ke sana yang kemudian Hedin memerintahkan Bell harus memiliki sikap menawan saat Bell menyelamatkan perempuan Sebelum bisa mengolah perintah Hedin di kepalanya, Bell lalu melihat Hedin merancang sebuah pasparade monster yang menargetkan petualang wanita berlevel rendah Tak punya pilihan lain, Bell terpaksa mengikuti instruksi Hedin untuk menolong parti petualang wanita itu dengan memperhatikan sikap menawannya Di hari terakhir pelatihan yang dirancang oleh Hedin, Hedin lalu membawa Bell ke kota petualang Rivera yang terletak di lantai 18 di dalam dunjeon Tak diduga di salah satu toko di kota itu ternyata sedang berlangsung salah satu event spesial Yang mana salah satu toko tersebut menjual kreps spesial yang berisi krim dan buah Bahkan, begitu toko dibuka terlihat sekelompok orang mengantri untuk mendapatkan makanan spesial tersebut Akan tetapi, untuk mendapat hidangan kreps spesial itu dibutuhkan syarat, yaitu pembelinya haruslah berpasangan Dan pasangan yang dimaksud tidak harus berbeda gender Di saat Bell berjalan di kota Rivera, Bell melihat Cassandra dan Daphne berada di sana untuk berbaris membeli kreps spesial itu Bell kemudian memutuskan berbicara kepada mereka Terkejut melihat Bell ada di sana, Cassandra dan Daphne lalu menanyakan apa yang sedang Bell lakukan di sana Karena menurut laporan yang diinfokan oleh Dewa Mia, seluruh anggota Hestia Familia saat ini sedang khawatir dan mencoba segala cara untuk mencari keberadaan Bell Tak bisa menceritakan kejadian yang sedang dialaminya, Bell kemudian mengalihkan topik pembicaraan Dengan menginformasikan kepada Cassandra dan Daphne bahwa Bell saat ini berada dalam misi rahasia Tak lama setelah itu, Bell bertanya apa yang sedang Cassandra dan Daphne lakukan di sana Daphne berkata dia terpaksa mengikuti Cassandra karena Cassandra sangat ingin menikmati kreps spesial yang berada di kota Petualang Rivera Mendengar hal itu, Bell lalu menawarkan bila Cassandra tidak keberatan, Bell bersedia menemani Cassandra untuk mengantri mendapatkan kreps spesial itu Pada awalnya, Cassandra merasa gugup menerima ajakan Bell yang menawarkan menemani Cassandra dalam antrian itu Yang pada akhirnya, dengan sedikit rasa canggung dan wajah merah meronanya, Cassandra menerima permintaan Bell untuk mengantri bersama Setelah Bell dan Cassandra mendapatkan kreps yang mereka cari, Bell memperhatikan Cassandra yang memakan krepsnya dengan cepat dan sambil menikmati makanannya Melihat Cassandra sangat menyukai kreps tersebut, Bell lalu menawarkan Cassandra kreps milik Bell Dengan senang hati, Cassandra menerima kebaikan Bell, namun di saat Cassandra memakan kreps milik Bell Isi kreps pada kreps itu tertinggal di wajah Cassandra, yang dengan segera Bell mengusap kreps itu dengan tangannya Mendapat perhatian tak biasa dari Bell, Cassandra seketika merasa jantungnya berdebar dengan sangat kencang Wajahnya memerah dan langsung pingsan seketika Terkejut dengan reaksi Cassandra, Bell kemudian memanggil Daphne untuk membantunya menangani kondisi Cassandra Nah sekian pembahasan dan maci volume 16 part 3, selanjutnya akan ada pembahasan part 4 Sebagai penutup, kok kata pepatah tak kenal mak kata sayang, kok kata petual anime tidak subscribe ya tidak tayang Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petual anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!